Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di podcast. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan itulah. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan itulah. 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 Pendelang dalam dosa. Aku tak berdaya. Semakin jauh pun melangkah. Tanpa pengharapan. Tapi Yesus ma'u memberi. Hidupnya bagiku Dari dosa mendapat hidup baru Kasihnya Kasih Yesus Ku diselamatkan oleh Kasih Yesus Kasih Yesus Kasih Yesus Ku diselamatkan oleh Kasih Yesus Mekik aku durhaka Tak menentu arah Makin jauh ku melangkah Ke dunia yang fana Tapi cahaya surga Menerangi langkahku Menuntun ke rumah Bapak yang baru Kasih Yesus Kasih Yesus Ku diselamatkan oleh Kasih Yesus Kasih Yesus Kasih Yesus Kasih Yesus Ku diselamatkan oleh Kasih Yesus Kasih Yesus Kasih Yesus Ku diselamatkan oleh Kasih Yesus Kasih Yesus Kasih Yesus Ku diselamatkan oleh Kasih Yesus Kasih Yesus Ku diselamatkan oleh Kasih Selamat oleh Kasihnya Kasih Yesus Ku diselamatkan oleh Kasih Yesus 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 Ku mengembara jauh-jauh Kasih Yesus Pernak danすunggi Setiap waktu Semua harta dunia Takkan tahan samannya Angkat segala susahku Dan bawa ku pulang Oh, ku tak jauh dari rumah Jauh dan ku hanya sendiri Bawalah aku pulang pada lengan Tuhan Dan kita takkan pernah berpisah lagi Aku berjalan ke mana pun juga Tak ku temukan rasa aman di sana Semua pun berlalu tanpa teman yang setia Rindu aku mau pulang jumpa dengan Tuhan Oh, ku tak jauh dari rumah Jauh dan ku hanya sendiri Bawalah aku pulang pada lengan Tuhan Dan kita takkan pernah berpisah lagi Oh, ku tak jauh dari rumah Jauh dan ku hanya sendiri Bawalah aku pulang pada lengan Tuhan Dan kita takkan pernah berpisah lagi Dan kita takkan pernah berpisah lagi Dan kita takkan pernah berpisah lagi Belajarlah untuk selalu Bersandar kepada Yesus Jadi kekuatan saat ku perlu Bersandar kepada Yesus Belajarlah untuk selalu 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 Tanda kepada Yesus Bila dia dekat Ku merasa aman Dia beri damai Dan ku bahagia Ku akan nyanyikan Kidung pujian Karena bersandar kepadanya Belajarlah Untuk selalu Besandar kepadanya Dia beri kekuatan Saat ku perlu Besandar kepadanya Tuhan Yesus Walau gelap malam Padai menerbang Ku tak takut Suat Yesus serta Dia tuntun Jalanku Saat melangkah Karena bersandar Karena bersandar Kepadanya Yesus Dia beri kekuatan Saat ku perlu Besandar kepadanya Bersandar Yesus Bersandar Bersandar Mari pujilah Nama Tuhan Pujilah Nama Tuhan Bila umat Tuhan Kumpul dalam satu pengharapan Memuji Nama Tuhan Mari pujilah Mari pujilah Pujilah Nama Tuhan Mari pujilah Pujilah Namanya Pujilah Namanya Pujilah Nama Tuhan Mari pujilah Nama Tuhan Pujilah Nama Tuhan Bila umat Tuhan Kumpul dalam satu pengharapan Menguji Nama Tuhan Mari pujilah Nama Tuhan Pujilah Pujilah Nama Tuhan Mari pujilah Namanya Pujilah Namanya Pujilah Namanya Nama Tuhan Kadangku Aku bahagia Dalam Naungan Tuhan Nyanyi Puji Syukur Tu Kasihnya Kasihnya Yang Yang Pendolong Yang Setia Tiada Teman Sepertinya Nyanyilah Pujilah Pujilah Namanya Pujilah 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 Nama Tuhan Pujilah Nama Tuhan Pujilah 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 Nama Tuhan Pujilah Syu Surga Tempat Ch'am Enggah Yang Tuhan Telah Dunya Ini Sementara Ku Mau Bersama dia Ku mau pulang Ke rumah Sering aku bernihni Suatu hari nanti Ku kan tiba di tempat yang Lama ku rindukan Ku mau pulang Ke rumah Yang Tuhan sedia Senang ku melayani Tuhan Nyanyi Puji dia sekarang Sekarang Aku bahagia Bila sedang sendiri Dan duka di hati Ku percaya Ku percaya Dunia ini Ku percaya 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 Banyaklah tempat tersedia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hari yang terindah Yang diberkati Allah Terima kasih telah menonton! Selamat datang sahabat yang suci Selamat datang, selamat datang sahabat yang suci Sucikanlah sahabat dan semalam Tuhan Yang jadi juru selamat bagi manusia Dan kalau kita ikut Yesus panjang jalan Kita telah menonton! Kita telah akan turun minum air hidupnya Selamat datang, selamat datang sahabat yang suci Selamat datang, selamat datang sahabat yang suci Hari kesukaan Hari kesukaan Perbaktian suci Selamat datang, selamat datang sahabat yang suci Selamat datang, selamat datang Selamat datang, selamat datang sahabat yang suci Selamat datang Selamat datang sahabat yang suci Selamat hari sahabat Ayat hafalan sekolah sahabat kita pada sahabat hari ini Terdapat di dalam ulangan 4 ayatnya yang ke-29 Ulangan 4 ayatnya yang ke-29 Firman Tuhan mengatakan Dan baru di sana engkau mencari Tuhan alamu dan menemukannya Asal engkau mencari dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu Mari kita bersatu di dalam doa Maha Besar Tuhan Allah yang bertakta dalam kerajaan surga Kami mengucap syukur untuk hari sahabat yang Tuhan telah berikan kepada kami pada sahabat hari ini Kami hendak ingin memulaikan perbaktian kami Mulai dari acara rumah tangga, sekolah sahabat hingga pelayanan perorangan Kiranya setiap pelajaran yang kami pelajari sepanjang hari sahabat ini dapat berguna bagi kehidupan kami Kami menjadi umat-umat Tuhan yang tetap setia lebih hari lebih dekat kepada Tuhan Bersama-samalah dengan kami di dalam nama Yesus Amin Kami menjadi umat-umat Tuhan Kami menjadi umat-umat Tuhan Kami menjadi umat-umat Tuhan Kami menjadi umat-umat Tuhan I want to be there When the time comes I want to be ready When Jesus comes to take me To take me home Give me joy I'd love to laugh and cry with you You become a friend With me all the time Help me to be patient As I walk in as I pray Growing in your love this day When the time comes I want Him to know me When the time comes I want to be there When the time comes I want to be ready When the time comes I want to be ready When Jesus comes to take me Oh, when Jesus comes to take me When my Jesus comes to take me Take me Oh, when Jesus comes to take me Saudaraku, umat-umat Tuhan Sahabat Cornelius Media Yang diberkati oleh Tuhan Selamat hari sahabat kami sampaikan kepada kita sekalian Kita bersyukur di pagi hari sabat ini kita boleh kembali berada, beribadah, dan mengikuti akan acara keluarga. Mari kita melihat keluarga daripada Yaakub. Yaakub diberkati dengan anak-anaknya. Keluarga ini dikenal di mana mereka saling mengasihi. Namun ketika Yusuf mau bertemu dengan kakak-kakaknya yang sedang berada di padang menggembalakan akan kawanan kambing dan domba. Kakak-kakaknya ini sudah menyimpan satu persan marah terhadapnya. Dan apa yang dialami oleh Yusuf, yaitu Yusuf akhirnya dia ditangkap, dimasukkan ke dalam sumur dan dijual oleh kakak-kakaknya. Ketika dia sudah dijual akhirnya Yusuf berada di Mesir. Saya singkatkan cerita, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Dalam kehidupan Yusuf di Mesir, dia sangat diberkati oleh Tuhan. Dan akhirnya Yusuf mendapatkan satu posisi yang baik di kerajaan Mesir. Pada waktu dia sedang melaksanakan akan tugasnya. Kerajaan Mesir dan sekitarnya mengalami satu musibaya itu kelaparan. Akhirnya kakak-kakak daripada Yusuf ini atau saudara-saudara daripada Yusuf ini harus datang ke Mesir. Saudaraku sekalian, mari kita melihat apa yang dilakukan oleh Yusuf ketika dia telah dijual. Dia telah dijual. Apakah dia mengampuni akan saudara-saudarnya? Kita akan melihat bagaimana roh pengampunan itu penting bagi saudara-saudara, bagi anggota-anggota keluarga. Saya ingin membaca dalam kejadian 45 ayat 4 sampai 8. Kejadian 45 ayat 4 sampai 8 berkata demikian. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu. Marilah dekat-dekat, maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf telah dijual oleh saudara-saudaranya. Luar biasa apa yang telah dilakukan oleh saudara-saudaranya. Menyakitkan sekali karena dia dijual. Saya yakin kalau diantara kita, kakak beradik, ada yang menjual kita. Wah, ini sangat menyakitkan. Ini membawa sakit hati yang dalam. Bahkan bisa saja tidak akan ada pengampunan di sana. Tapi Yusuf mengampuni saudaranya. Atau Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Kenapa? Karena inilah konsepnya. Konsep daripada Yusuf ketika dia dijual. Ayat selanjutnya dikatakan demikian. Ayat 6. Karena telah dua tahun ada kelaparan dalam negeri ini. Dan selama lima tahun lagi orang tidak akan membaca atau menuai. Ayat 7. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu. Untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk memelihara hidupmu. Sehingga sebagian besar daripada kamu tertolong. Jadi Yusuf memiliki konsep. Dia ke Mesir bukan karena dijual oleh kakak-kakaknya atau dimarahi. Tapi Allah lah yang telah mengirimkan dia dahulu ke Mesir. Untuk menyelamatkan akan anggota-anggota keluarga. Inilah sifat yang dimiliki oleh Yusuf ketika dia mau mengampuni saudaranya. Yaitu dia tidak melihat yang jelek. Dia melihat yang positif. Dia datang ke Mesir bukan karena mereka jual. Tetapi Tuhan yang telah mengirimkan dia mendahului mereka. Tuhan yang telah mengirimkan. Ayat terakhir, ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini. Tetapi Allah. Dia yang telah menempatkan aku sebagai Bapak bagi Firaud. Dan Tuhan atas seluruh istananya. Dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi kita lihat bahwa Yusuf memiliki konsep. Bukan mereka yang telah menjual atau menyakitkan dia. Tapi Tuhan lah yang telah mengirimkan Yusuf ke Mesir. Dia telah mengirimkan, mendahului sorot-sorotnya. Supaya dengan demikian. Keluarga daripada Yaakub. Kakak beradik daripada, atau saudara-saudara daripada Yusuf. Boleh tertolong di masa-masa kelaparan. Kiranya nasihat ini boleh menjadi satu nasihat bagi kita anggota-anggota keluarga. Apalagi di bulan Desember ini. Bisa saja ada diantara kita kakak beradik. Mungkin saling berkelahi satu dengan yang. Tidak ada hubungan yang baik. Kita harus hadapi, atau kita harus selesaikan dengan melihat yang positif. Seperti Yusuf. Dia melihat dia datang ke Mesir oleh Tuhan yang telah mengutus dia. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Shalom. Berjumpa kembali bersama dengan kami, Cornelis Media, dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran sekolah sabat. Dan saat ini, kita sudah tiba pada pelajaran yang ke-11 dari triwulan yang ke-4 tahun 2021 dengan judul, Kitab Ulangan Dalam Tulisan-Tulisan Kemudian. Saya, Pendeta Widodo Purwanto, ditemani oleh hamba-hamba Tuhan, Pendeta Edward Taliwongso, Pendeta Felix Gosal, Puji Tuhan, kita akan memulaikan pendalaman Alkitab kita. Mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami, untuk segala berkat Tuhan yang kami nikmati di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan memberi kami kesempatan untuk boleh mendalami pelajaran sekolah sabat pada saat ini. Kami berdoa kiranya hikmat dan akal budi Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan isilah jiwa kami dengan kuasa roh kudus Tuhan, supaya kuasamu akan menuntun pemikiran kami. Kami boleh mengerti kebenaran-kebenaran saman ini dalam kitab ulangan, kami dapat aplikasikan dalam kehidupan kami. Dan program pendalaman Alkitab melalui pelajaran sekolah sabat ini akan memberkati umat-umat Tuhan yang bergabung menyaksikan program kami ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kami serahkan program kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya, tanpa terasa kita sekarang sudah tiba di pelajaran yang ke-11 dengan tema kitab ulangan dalam tulisan-tulisan kemudian. Ayat inti yang dipilih oleh penulis pelajaran sekolah sabat diambil dari ulangan pasal 4, ayat 29. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan alamu dan menemukannya asal engkau menanyakan dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah, sedikit latar belakang singkat dari ulangan pasal 4. Bahwa ulangan pasal 4 ini adalah sebenarnya bagian akhir dari pendahuluan historis dari kitab ulangan. Karena kalau kita pelajari secara strukturnya, ulangan pasal 4 ini di mana ayat inti kita terdapat, ulangan 4, ayat 1 sampai ayat 49, itu sebenarnya adalah summary of the covenant. Jadi ini adalah sebenarnya ringkasan dari perjanjian antara Allah dan umatnya. Di ulangan pasal 4 ini kita temukan di sana ada siapa yang mengucapkan perjanjian itu, lalu kemudian menerangkan tentang hubungan masa lalu dengan bangsa Israel, lalu kemudian ada tuntutan-tuntutan pokok apa yang Tuhan minta kepada bangsa ini, lalu kemudian ada juga punishment and reward. Kalau mereka setia kepada perjanjian, mereka dapat berkat. Tapi kalau mereka menyimpang, mereka akan memperoleh kutub. Nah, lalu kemudian juga ada di situ ketika dipanggil saksi-saksi. Nah, itu semua adalah elemen-elemen yang harus ada di dalam covenant atau perjanjian di dunia kuno. Lebih khusus kalau di ayat inti kita, ayat 29 ini, kalau kita baca ayat-ayat yang terdahulu dari sebelum ayat inti kita, ayat 25 sampai ayat 27, di sana meramalkan bahwa seiring dengan perjalanan waktu, maka orang Israel ini akan kembali memberontak melawan Tuhan. Lalu kemudian yang terjadi, Tuhan akan menghukum mereka, lalu mereka akan kembali mencari dia di dalam masa kesesakan. Dan kalau mereka mencari dia dengan sepenuh hati, maka Tuhan akan ditemukan. Jadi sebenarnya di ayat ini, sangat luar biasa kasih karunia Tuhan. Bahkan mekanisme ketika mereka jatuh, bagaimana mereka akan kembali, semua sudah diatur di dalam perjanjian itu. Dan inilah menggambarkan tentang kasih karunia yang luar biasa. yang selalu punya plan, punya rencana ketika kita umat manusia jatuh. Saya pikir itulah latar belakang singkat yang boleh menolong kita tentang ayat inti ini, supaya kita dapat lebih memahami ketika akan terus maju mendalami pelajaran sekolah sabat. Betul sekali pendeta. Dan di ayat inti kita juga ada penggalan anak kalimat atau frase ya. Dan baru di sana, engkau mencari Tuhan. Untuk mengerti lebih dalam apa makna dari ekspresi dan baru di sana engkau mencari Tuhan, paling tidak ada beberapa pertanyaan yang harus kita tanyakan, supaya kita boleh menggali lebih dalam apa maknanya. Pertanyaan yang pertama yaitu, siapakah mereka yang disebutkan engkau di dalam frase ini? Dan baru di sana, engkau. Ulangan pasal 4 ayat 29 sebenarnya bermuara pada ulangan pasal 4 ayat yang ke-22 kalau kita baca bersama. Dan ini termasuk di dalam rangkaian pidato Musa yang pertama, tapi bagian yang terakhir seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dengan maksud untuk persiapan bagi generasi yang baru itu memasuki tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Musa sendiri sudah yakin oleh karena inspirasi dari Allah bahwa dia tidak akan menyeberang dan masuk ke tanah perjanjian. Tapi kemudian dia katakan sebab aku akan mati di negeri ini dan tidak akan menyeberang sungai Yordan tetapi kamu sekali lagi kamu dia gunakan kamu akan menyeberanginya dan menduduki negeri yang baik itu. Artinya dia menggunakan kata ganti orang kedua ini kepada generasi yang Tuhan akan izinkan menyeberangi sungai Yordan dan mendiami tanah perjanjian yang dia telah janjikan. Artinya siapakah mereka yang disebut engkau di dalam frase ini mereka itu adalah generasi yang Tuhan izinkan akan masuk ke tanah perjanjian. Kemudian kita perlu bertanya pertanyaan berikut dimanakah sebenarnya mereka akan mencari Tuhan? Ekspresi ini kalau kita baca di dalam ayat yang ke 30 dan 31 maka Musa mengatakan bahwa di kemudian hari di kemudian hari artinya bentuk future ya di kemudian hari bila engkau berbalik artinya ini adalah konsekuensi jikalau mereka berbalik lagi daripada Tuhan dan menyembah dewa-dewa buatan tangan manusia maka Tuhan akan menghukum mereka dan Musa katakan Tuhan akan menyerahkan engkau artinya mereka akan terdiaspora di tanah-tanah penawanan di tempat itulah disana ketika mereka sedang ada dalam penyeman berhala disanalah mereka kemudian tergerak hatinya untuk datang kembali mencari Tuhan jadi ini bentuk future ketika mereka di tanah bangsa-bangsa penyeman berhala disana mereka tergerak untuk mencari Tuhan mengapa mereka baru sadar dan mencari Tuhan? polanya sudah jelas biasanya orang kalau sudah menderita dalam kehampaan dan kesiasiaan maka mereka akan tergerak mencari Tuhan saya mencoba membaca kutipan yang ditulis oleh Dr. S.R. Driver di dalam buku The Critical and Exegetical Commentary on Deuteronomy dia katakan bahwa tribulation will work a change in the heart of the nation bahwa penderitaan akan bekerja menimbulkan satu perubahan di hati bangsa itu dan mereka tergerak untuk mencari kembali Tuhan jadi polanya tetap sama kabar baiknya adalah seperti yang sudah dikatakan tadi Tuhan itu panjang sabar penyayang dia pengasih dan mau menerima mereka ketika mereka mencari dia dengan sepenuh hati mereka baik terima kasih pendeta Widodo sesuai dengan kita punya topik pada sabat ini atau pekan ini yaitu kitab ulangan ini yang juga ditulis di dalam kitab-kitab di kemudian hari kita akan melihat apa yang mendorong sampai kitab ulangan ini diulang di dalam tulisan-tulisan yang kemudian hari apalah terbelakang sehingga tulisan yang ada di dalam kitab ulangan ini kemudian diulang atau ditulis kembali di dalam buku-buku yang lain nah menurut Clifford Goldstein ini dia mengemukakan ada empat alasan kenapa sampai kitab ulangan ini diulang kembali di masa-masa yang mendatang yaitu yang pertama oleh karena kitab ulangan ini memiliki dampak pada kerohanian bangsa Israel ketika kitab ini dibacakan ya ketika kitab ini direnungkan dan didoakan itu membawa dampak kerohanian yang besar bagi bangsa ini lalu yang kedua kitab ulangan ini adalah kitab yang mengingatkan kembali kepada bangsa Israel pada hukum dan perjanjian itu dan kemudian yang ketiga kitab ulangan ini menuntun kepada reformasi dan yang keempat kitab ulangan adalah kitab yang menegur bangsa Israel yang telah tersesat dari petunjuk hukum dan kalau kita lihat di dalam pelajaran sekolah sahabat kita penulis memberikan ada empat contoh juga bagaimana kitab ini kemudian ditulis di dalam kitab-kitab yang lainnya dan contoh yang pertama di sana diberikan adalah tentang reformasi yang dibuat oleh Raja Yosia ya di sana kita bisa melihat ada pemulihan rohani ya setelah gulungan kitab itu dibacakan maka ada reformasi yang terjadi ya kita bisa lihat dampaknya luar biasa dan apa yang dilakukan oleh Raja Yosia dikatakan adalah pencapaian yang tidak pernah dicapai oleh Raja manapun ya dan itu luar biasa ini berkat ketika mereka membaca kitab ulangan pada saat itu lalu kemudian contoh yang kedua adalah Nehemiah sama seperti Yosia reformasi itu dipicu dengan pembacaan kitab yang sama yaitu kitab Taurat dan orang banyak beranggapan mereka banyak mengakui bahwa kitab Taurat yang dibaca itu adalah kitab ulangan karena kesamaan kata-kata kesamaan ekspresi yang ditemukan dan kita bisa lihat bahwa peristiwa ini berlangsung pada hari ke-24 bulan 7 sesuai Nehemiah fasal 9 ayat 1 itu luar biasa terjadi disana ada reformasi dan itu dipicu oleh karena pembacaan kitab ulangan kemudian doa Daniel kita tahu bersama doa Daniel yang terdapat di dalam Daniel fasal 9 sama juga seperti doa Nehemiah jadi ketika Daniel melihat apa yang dicatatkan oleh Musa di dalam kitab Taurat dia tuliskan di dalam Daniel fasal 3 ayat 13 seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa segala malapetaka ini telah menimpa kami dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan ala kami dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran daripadamu kalau kita lihat kata-kata ini mirip dengan apa yang dikemukakan Musa di dalam ulangan fasal yang ke-28 ulangan fasal 28 ayat 15 tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan alamu dan tidak melakukan dengan setiap perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini maka segala kuduk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau itu yang didoakan oleh Daniel kenapa sampai keadaan bangsa itu saat itu sementara di dalam penawanan kesulitan oleh karena mereka tidak setia kepada perintah Tuhan oleh karena itu itulah yang mendorong Daniel untuk berdoa memohon pemulihan dan yang keempat itu dalam cerita Mika Mika juga berdoa kepada Tuhan di dalam Mika fasal 6 ayat 8 dan doa dari Mika ini memiliki perseman seperti yang dikatakan oleh Musa di dalam ulangan fasal 10 ayat 12 apakah yang dituntut atau apakah yang diminta Tuhan daripadamu kalau kita bisa baca itu itu muncul juga di ulangan fasal 10 dan pertanyaan pertanyaan penting ini sebenarnya sementara memperlihatkan tentang pertanyaan penting dari sebuah kehidupan agama yang sejati kita sudah bahas beberapa sahabat yang lalu dan kalau kita baca Mika 6 ayat 8 Hai manusia telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati dihadapan alamu jadi kita bisa lihat kitab ulangan ini memberikan dorongan yang sangat kuat bagi kehidupan bangsa Israel bahkan pemimpin-pemimpin mereka di hari-hari kemudian salah satu yang di angkat adalah bagaimana kitab ulangan itu ditemukan oleh Raja Yosia tadi yang dicatat dalam dua Raja-Raja pasalnya yang kedua nah kita perlu memahami seberapa signifikan penemuan ini ya kalau kita tahu konteksnya waktu itu nah menurut ulangan pasal 31 ayat 24 sampai 27 itu selalu harus ada salinan kitab hukum di samping tabut perjanjian dan itu sudah ada sejak dari saman Musa jadi firman Allah itu hukum peraturan kitab ulangan itu selalu ada tetapi ketika mereka mengabaikan maka pada waktu itulah berbagai macam masalah dan hal-hal yang bisa terjadi pengabayan ini bisa terjadi karena Yehuda di dalam ketidaktaatan mereka yang cukup berkepanjangan mereka berbalik daripada Tuhan nah di ulangan pasal 17 disana diatur bahwa setiap Raja itu harus punya salinan hukumnya sendiri dengan kata lain kalau Raja itu setiap hari dia membaca salinan hukum itu maka dia terhindar dari berbuat hal-hal yang dapat mendukakan hati Tuhan yang pertama dan yang kedua dia terhindar untuk berbuat hal-hal yang tidak adil teristimewa bagi orang-orang yang terpinggirkan orang-orang yang lemah nah di ulangan 31 ayat 9 sampai 13 dikatakan bahwa kitab hukum ini harus dibacakan satu kali setiap tujuh tahun yaitu pada hari Raya Pondok Daun nah jadi sepertinya mungkin ini menjadi sebuah tradisi supaya orang Israel tetap ingat tentang apa nasihat Tuhan namun mungkin kalau kita baca apa yang terjadi bahwa cukup waktu lama tidak terjadi reformasi tidak terjadi kebangunan rohani kemungkinan besar hal ini diabaikan oleh orang-orang Israel lalu kemudian berapa kali kita baca di dalam Alkitab bahwa terjadi pembacaan secara umum di hadapan publik yang pertama itu di Yosua 8 ayat 34 bagaimana pembacaan hukum di hadapan umum lalu kemudian sesudah itu nanti kita dengar lagi dicatat di 2 Tawarik 17 ayat 7-9 itu waktunya kurang lebih 500 tahun kemudian jadi cukup lama ya lalu sesudah itu pada pemerintahan Yosia yang kita baca di dalam cerita ini dan itu jaraknya juga 250 tahun sesudah Yosafat nah apakah diantara-antara itu ada pembacaan mungkin saja ada tetapi kalau ini dicatat di dalam Alkitab berarti ini adalah sesuatu yang istimewa yang khusus mungkin saja kita tidak tahu tetapi mungkin saja memang tidak dibacakan selama ini kalau begitu apa pelajaran yang kita bisa ambil dan apa yang ingin ditekankan dari Raja Yosia dari kitab ulangan ada 2 hal yang pertama kalau kita mengabaikan pekabaran di dalam kitab ulangan maka kemerosotan akan terjadi moral bangsa itu akan merosot rohani mereka akan merosot lalu yang kedua pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil adalah revival and reformation itu berarti selalu kembali kepada firman Tuhan supaya terjadi revival reformation itu bukan kita menambah banyak program yang menarik itu penting bukan juga berarti kita memperindah bangunan fisik itu juga penting tetapi revival and reformation di dalam sejarah Alkitab itu selalu dimulai ketika umat-umat Tuhan mulai menganggap kembali serius akan firman Tuhan ketika kita mulai take God's word seriously ya maka selalu akan terjadi kebangunan rohani saya pikir itulah yang terjadi di dalam pengalaman dari Raja Yosia nah sekarang yang berikut adalah di kitab Yeremia ya di kitab Yeremia apa yang terjadi kalau kita baca di dalam kitab Yeremia maka disana pekabaran yang kita bisa lihat disana adalah tentang bagaimana Tuhan berjanji kepada bangsa ini bahwa dia akan diam bersama-sama dengan mereka di tanah yang telah diberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya artinya apa janji bahwa mereka akan tetap memiliki tanah perjanjian itu selama mereka setia kepada firman Tuhan nah kalau kita analisa dimana pekabaran itu harus disampaikan di pintu gerbang di pintu gerbang dimana orang datang untuk sujud menyembah itu berarti pekabaran amaran ini dibait suci ya dibait suci pertanyaan yang kedua kepada siapa yang harus mendengarkan yaitu orang Yehuda bahkan orang yang sudah beragama sekalipun mereka perlu mendengarkan khotbah seperti orang yang tidak beragama lalu mereka kalau kita baca Yeremia pasal 7 ini mereka harus jujur harus adil dalam semua urusan mereka mereka harus melaksanakan keadilan tidak menindas orang asing anak yatim dan janda dan ayat 7 adalah janji yang dibuat kepada leluhur mereka ratusan tahun yang lalu kembali lagi ditegukan kepada mereka kalau mereka setia mereka tidak akan diganggu tidak akan diusir tidak akan ditawan dan tidak akan dijajah mereka akan mendiami tanah itu untuk selama-lamanya jika kita berlaku setia dan tidak menggunakan topeng agama untuk membenarkan ketidakadilan dan keberdosaan kita maka janjikanan sorgawi itu telah menjadi milik kita dan tidak akan diambil kembali kira-kira itulah maknanya jadi walaupun kita ini adalah umat Allah tetapi kita harus tetap setia kepada perintah-perintah Tuhan walaupun benar mereka itu adalah bangsa Israel bangsa kepunyaan Allah umat pilihan tetapi tetap mereka wajib untuk memelihara perintah-perintah Allah itulah pekabaran dari baik dari dua raja-raja maupun juga dari Iremia dimana dua penulis kitab ini mereka mengutip ya atau menemukan betapa signifikan signifikannya pekabaran dari kitab ulangan saya pikir itu poin yang ingin saya angkat baik selain dari kitab dua raja-raja dan kitab Iremia maka nabi lain juga yang mengutip dari buku ulangan adalah Mika tadi sudah sempat dibacakan ayatnya khusus Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 nabi Mika mengutip secara langsung walaupun dia sedikit memodifikasi ya dari ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 saya bacakan terlebih dahulu ayatnya Mika sedikit memodifikasi dengan mengatakan bahwa Hai anak manusia telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati dihadapan Tuhan alamu apa makna Mika mengutip dari kitab ulangan ini itu menjadi pertanyaan penting dan setelah saya dapati bahwa masyarakat Yahudi pada zamannya Mika Nabi Mika keadanya hampir sama dengan apa yang terjadi pada zamannya Musa sebab dikatakan walaupun mereka punya pegangan yang teguh terhadap lima kitab Taurat yang ditulis oleh Musa tetapi pada kenyataannya orang-orang di zaman Mika itu sudah melupakan bahwa menuruti perintah-perintah Tuhan dan perjanjian dengan Allah hanya luar nampak luar saja tidak membawa makna yang mendalam terhadap kehidupan beragama mereka dengan demikian satu tugas utama dari seorang Nabi di zaman itu adalah mengajarkan tentang agama yang benar agama yang tidak hanya menampilkan luar tetapi lebih penting lagi adalah apa yang ada di dalam diri seseorang karakter dan tidak salah kalau ada kalimat atau sebutan yang sering disebut bahwa yang kita bawa ke surga itu bukanlah harta benda kita tetapi yang kita bawa ke sana adalah karakter kita dan ternyata betul bahwa yang diutamakan dari agama yang benar itu bukanlah secara luar yang nampak tetapi apa yang ada di dalam hati kita dengan demikian apa yang disampaikan Mika ini di dalam Mika 6 ayat 8 adalah penting untuk kita pelajari sebab di dalamnya terdapat tiga poin yang sangat signifikan bagi orang di zaman itu dan menjadi pelajaran bagi kita dan perkataan Mika ini dikatakan oleh seorang komentator adalah this is the greatest saying of the old testament poin yang penting untuk mengajarkan tentang agama yang sejati yang pertama dia katakan bahwa untuk melakukan berlaku adil melakukan yang adil to do justice apa artinya bagi kita melakukan keadilan berarti bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan telah nyatakan kebaikan Tuhan dan itu relate kepada kehidupan sosial bahwa percuma kita punya agama dan punya praktik keagaman luar mengikuti upacara-upacara tanpa berlaku adil terhadap sesama dan itu tidak dikehendaki oleh Tuhan tidak salah kalau Yesus sendiri menegur percuma kamu beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang kamu lakukan adalah perintah manusia belakang dan itulah yang dipraktekan oleh orang farisi dan ahli-ahli taurat menunjukkan praktek keagaman mereka tetapi di dalam hati mereka kehidupan mereka tidak melakukan keadilan demikian pula pada waktu Yesus katakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan-Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga tetapi mereka yang melakukan kendak Bapak sekali lagi berbicara tentang karakter to do justice artinya melakukan apa yang sesuai dengan yang Allah telah perintahkan kepada mereka dan dikatakan bahwa it implies a commitment and a responsibility for the defense of the poor jadi itu membutuhkan suatu komitmen katanya dan tanggung jawab untuk membela yang lemah dan yang tidak berdaya sekali lagi berhubungan dengan kehidupan sosial poin yang kedua yaitu the laughing kindness melakukan keadilan yang pertama yang kedua mencintai kesetiaan berlaku baik kepada orang lain sebab dikatakan bahwa loving mercy the laughing kindness ini lebih dari sebuah perasaan manusia belaka itu katanya termasuk dari belas kasihan kita dan kesetiaan kita terhadap Allah yang dinyatakan dengan cinta terhadap sesama dan artinya yang perlu kita perhatikan untuk memiliki agama yang benar adalah mengekspresikan kasih kepada orang-orang di dekat kita bahkan Tuhan Yesus sendiri mengeksten memperluas itu bahkan musuh harus dikasihi dan yang ketiga yang paling penting adalah hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu to walk humbly dan ini dipakai juga di dalam kejadian pasal yang kelima bahwa mereka harus berjalan dengan rendah hati bersama dengan Tuhan berjalan dengan harmonis sesuai dengan petunjuk-petunjuk Tuhan dari mana mereka mendapat petunjuk Tuhan dari belajar setia dan berusaha melatih telinga mereka untuk mendengarkan nasihat-nasihat firman Tuhan itulah sebabnya di dalam kutipan yang saya mau baca terakhir dia katakan a true religion must be a means for an encounter with God and with others jadi agama yang sejati itu berarti adalah suatu pengalaman bersama dengan Allah dan pengalaman bersama dengan sesama di dalam menyatakan keadilan mencintai kasih setia kebaikan dan juga berjalan dalam keharmonisan dalam terang Allah itu sendiri ini menjadi pelajaran penting untuk kita memiliki agama yang benar baik terima kasih dan tiba saatnya kita melihat apa yang menjadi perhatian kita dengan doa Daniel di dalam Daniel fasal yang ke-9 jadi kenapa sampai Daniel atau kita akan melihat sampai Daniel memakai tulisan ulangan di dalam doanya di dalam Daniel fasal 9 doa Daniel di dalam fasal 9 ada banyak pembaca Alkitab yang setuju bahwa doa Daniel fasal 9 itu dipicu oleh karena peristiwa di dalam Daniel fasal 8 yaitu ketika Daniel melihat penglihatan kambing domba kambing jantan dan juga domba pada masa pemerintahan Belsasar dan ketika dia melihat penglihatan tentang kambing dan domba ini dia juga diberikan informasi tentang sebuah urutan yaitu urutan waktu yaitu 2300 petang dan pagi yang berakibatkan kalau kita baca dalam Daniel fasal 8 ayat 27 disana dikatakan maka aku Daniel lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya artinya dia menjadi stres karena dia melihat informasi itu mendapatkan informasi itu kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu tetapi tidak memahaminya mereka menyebutkan bahwa sepertinya Daniel ini mengira bahwa periode 2300 petang dan pagi ini adalah masa hukuman mereka akan bertambah di Babylon ya oleh karena itu ketika ketika dia mendapatkan informasi sampai lewat 2300 petang dan pagi lalu tempat kudus itu akan dipulihkan di dalam keadaan yang wajar melihat sikon pada saat itu situasi dimana mereka ada di pembuangan baik suci itu belum pulih sepertinya Daniel mengira bahwa masa mereka di pembuangan itu akan ditambahkan oleh karena itu Daniel berdoa kepada Tuhan kalau kita baca di dalam Daniel fasal 9 ayat 2 aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem yakni 70 tahun jadi yang mereka tahu sampai akhir 70 tahun mereka akan pulang tetapi kenapa sampai ada angka yang baru lagi nah kita tahu bersama cerita ini bahwa itu tentang akhir saman tetapi saat Daniel mendengarkan informasi ini kita lihat tadi Daniel itu tidak mengerti oleh karena itu dia berdoa kepada Tuhan dan nanti kita lihat sebentar di ayat 21 disana dikatakan sementara aku berbicara dalam doa terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu yaitu penglihatan di dalam Daniel fasal 8 untuk menjelaskan kepada Daniel apa arti dari mimpinya itu jadi apa yang didoakan Daniel ketika dia berdoa di dalam Daniel fasal 9 itu yang dia minta adalah pengampunan ya pengampunan ada lima hal yang dia doakan tentang pengampunan dan dosa-dosa mereka yaitu yang pertama dia meminta pengampunan atas kemurtatan dari Allah yang besar lalu yang kedua ketidaktaatan kepada perintah-perintah Tuhan lalu ketidaktaatan kepada juru kabar Tuhan lalu tidak mengakui dosa dan tidak berbalik kepada Tuhan lalu yang kedima mengabaikan kebenaran dan pada saat itu Daniel menggambarkan Tuhan di dalam doanya ada empat hal yang dia gambarkan yang pertama Tuhan itu agung dan luar biasa lalu dia katakan dalam kasihnya dia memelihara perjanjian dengan umatnya termaksud janji-janji berkat dan kutub yang ketiga Tuhan itu adil dan benar dan yang keempat dia berbelas kasihan dan siap mengampuni dosa asalkan mereka berbalik itulah yang dia kutip dari kitab ulangan jadi doa Daniel ini adalah doa pemulihan bangsa dan sebagian besar dari yang didoakan memiliki kaitan erat dengan tulisan-tulisan di dalam kitab Taurat khususnya adalah dari kitab ulangan nah setelah kita melihat pelajaran-pelajaran penting yang tadi sudah kita dengarkan bersama kita bahas bersama nah bagaimana kitab ulangan ini berdampak pada kehidupan Yosia Nehemiah Daniel Mika dan bangsa Israel secara keseluruhan bagaimana kitab ini juga dapat diulang dalam kehidupan pribadi kita sebagai Kristen Mudaran nah penting bagi kita untuk kembali juga mengulang kitab ini dalam kehidupan kita sama seperti kita punya tema besar present truth in the book of Deuteronomy jadi kehidupan atau ada kebenaran khusus yang dapat kita miliki bagi kita yang hidup di dunia yang modern ini melihat dalam konteks kita punya banyak pelajaran yang terdapat di dalam kitab ulangan ini tetapi secara konteks kita dapat melihat bahwa kitab ini berdampak positif bagi kebangunan rohani dan reformasi dalam kehidupan kita bukan saja kepada bangsa-bangsa umat-umat tetapi juga kepada pemimpin-pemimpin kita ya dan kitab ini dapat menuntun kita kepada empat hal yang pertama untuk bertobat yang kedua untuk menyingkirkan penghalang-penghalangan penghalang atas hubungan kita dengan Tuhan yang ketiga berdoa dan berpuas artinya berduka cita ya atas dosa dan pelanggaran kita Pena Inspirasi mengatakan penting bagi kita untuk apa berduka cita setiap hari dan yang keempat menuntun kita kepada praktik agama yang dikendaki Allah yaitu adil tidak berlaku curang mencintai kebaikan dan yang penting juga adalah untuk memperhatikan mereka yang membutuhkan saya rasa kiranya pelajaran dari kitab ulangan yang kemudian ditulis kembali di dalam kitab-kitab selanjutnya dapat menolong kita untuk mengadakan kebangunan rohani dalam kehidupan kita di akhir zaman ini mari kita berdoa Bapak kami yang bertata di dalam kerajaan surga terima kasih atas berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami biarlah pelajaran yang telah kami bahas bersama pada saat ini dapat membantu kami untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami untuk berbalik dari dosa-dosa dan pelanggaran kami untuk mengadakan reformasi dan kebangunan rohani dan untuk berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat biarlah pelajaran ini dapat membantu kami untuk menyatakan kepada dunia bahwa Tuhan tidak lama lagi akan datang oleh karena itu perlu diadakan perubahan terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus kami sudah berdoa amin amin shalom selamat hari sabat saudara-saudaraku dimana saja anda berada pada hari sabat ini kita ada kesempatan untuk mendengarkan sebuah berita tentang bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan dapat mengambil bagian di dalam pelayanan perorangan dan saudaraku yang terkasih sesungguhnya mengabarkan injil itu adalah sesuatu hal yang sangat menyenangkan bahwa sesungguhnya pelayanan perorangan itu adalah salah satu bagian yang sangat menyenangkan tetapi hanya sebagian kecil orang yang mau terjun di dalam pelayanan perorangan ini gereja Masihi Advent hari ke-7 salah satu bagian penting dari gereja ini adalah mengabarkan injil ke seluruh dunia itu sebabnya gereja ini ada organisasi gereja Masihi Advent itu ada untuk penginjilan untuk perkabaran injil ke seluruh dunia kita sudah tahu bersama di dalam Matius 24 ayat 14 berkata dan injil kerajaan akan diberitakan ke seluruh dunia untuk menjadi kesaksian bagi semua bangsa sesudah itu barulah tiba kesudahannya firman Tuhan injil Yesus Kristus harus diberitakan ke seluruh dunia saudaraku yang terkasih baik saudara sebagai seorang pendeta guru perawat pengusaha petani dan lain-lainnya adalah merupakan tugas kita untuk memberitakan injil ke seluruh dunia tentunya saudara-saudaraku keuntungan-keuntungan dari pelayanan perorangan adalah dimana banyak orang dapat mengambil bagian kita dapat pergi kemana saja kita dapat menjangkau ke semua lapisan masyarakat kita dapat mencapai berbagai-bagai sasaran kita dapat memenuhi keperluan-keperluan orang-orang tertentu dan kemudian keuntungan dalam pelayanan perorangan adalah kita akan memperoleh keberhasilan di dalam berbagai-bagai metode pelayanan perorangan dan kemudian kita akan memperoleh hasil yang besar saudara-saudaraku seorang yang bernama Lao Tse berkata bahwa manusia dalam keadaan terjepit akan muncul keluar artinya saudara-saudaraku di dalam pelayanan perorangan ini walaupun kita mengalami kesulitan-kesulitan tetapi akan ada jalan keluar akan ada solusi untuk mencapai keberhasilan saya akan memberikan delapan hal pelayanan perorangan itu akan sukses bagaimana supaya pelayanan perorangan itu akan sukses maka delapan hal ini harus ada di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan yang pertama kita harus mengalami pengenalan akan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita harus mengenal dia bagaimana kita mengenal Yesus saudara-saudaraku kita ketahui dosa-dosa kita kita serahkan kepada Yesus kita mengetahui bagaimana Yesus sanggup melepaskan dosa kita kemudian kita menggumulinya kita menggumuli dosa-dosa kita kemudian kita mohon supaya Tuhan tolong lepaskan dari pergumulan ini poin yang pertama kita mengenal Yesus dengan tiga hal ini yang kedua pelayanan perolahan akan sukses jika kehidupan kita memiliki kesucian di luar dan di dalam kita harus suci saudara-saudaraku singkirkan dari kejahatan dari dosa kita memiliki kesucian hati yang ketiga pelayanan perolahan itu akan sukses jika kehidupan kita secara total kita serahkan kepada Yesus Kristus Paulus berkata hidup adalah untuk Kristus Helen White mengatakan dalam testimonis jilat 6 halaman 411 bahwa Allah membangun manusia yang mau menyerahkan diri sendiri kepada Tuhan untuk dilahami oleh rohnya poin yang keempat pelayanan akan sukses jika kita memiliki kasih 2 kerintus 5 ayat 14 berkata sebab kasih Kristus yang menguasai kami saudaraku kita harus berbuat baik kita harus berbuat atau menunjukkan kesopan santunan kita harus menunjukkan kelemah-lembutan menaruh belas kasihan kepada banyak orang poin yang kelima pelayanan perolahan akan sukses jika kita memiliki ketekunan apa itu ketekunan saudaraku ketekunan ada hubungan dengan kesabaran jadi di dalam penginjilan di dalam pelayanan perorangan dibutuhkan ketekunan dibutuhkan kesabaran kita harus sabar dalam pelayanan penginjilan untuk memenangkan jiwa kepada Jesus poin yang keenam supaya pelayanan perorangan kita sukses kita harus mengetahui Alkitab itu secara praktis belajar Alkitab selidiki Alkitab maka saudara akan dapat memahami tentang Jesus Kristus tentang pengampunan dari Jesus Kristus tentang kasih dari Jesus Kristus saudara-saudaraku poin yang ketujuh adalah pelayanan perorangan akan sukses jika kita berdoa Tuhan akan menghormati kita menghargai kita manakala kita banyak berdoa doa adalah salah satu hal yang membuat kita sukses di dalam pelayanan perorangan dan yang kedelapan atau poin yang terakhir pelayanan perorangan itu akan sukses jika kita dibaptis oleh roh kudus kisah farrasul 1 ayat 8 mengatakan kita akan menerima kuasa sesudah roh kudus turun atas kamu apabila kita dibaptis oleh roh kudus apabila kita dipenuhi dengan roh kudus maka kita dapat mengadakan pelayanan perorangan dengan baik dengan sukses inilah delapan hal yang kiranya boleh menjadi bagian kita saya percaya kita akan berhasil manakala delapan hal ini kita hidupkan di dalam kehidupan kita Tuhan memberkati kita dalam pelayanan perorangan kita setiap hari dimana saja kita berada saya bawa dalam nama Yesus amin lagu sian edisi lengkap nomor 35 Yesus bagaikan gembala Yesus bagaikan gembala kami ini dombanya dia pimpin dan menjaga selama kami di dunia Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami jadi milikmu Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami jadi milikmu ya gembala pimpin kami pada jalan yang lurus agar kami jangan lari dari kandang yang kudus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Dengarlah doa kami Tuhan Yesus Tuhan Yesus Dengarlah doa kami Tuhan Yesus sudah janji pula menjemput yang tersesat Tuhan engkau maha murah menolong orang penat Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kami datang padamu Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kami datang padamu Mari kita setulam doa Alam Bapak yang kekal, yang bertakta dalam kemuliaan kerajaan surga Terima kasih Tuhan, berkat pimpinanmu boleh kami rasakan sampai saat ini dengan tidak setukar apapun Kami telah selesai dengan diskusi sekolah sahabat kami ya Tuhan Kiranya apa yang kami telah dengarkan tadi boleh jadi berkat bagi kami, lebih hari lebih berkat kepada Tuhan Saat ini kami akan beralih ke cara kami selanjutnya Engkau berkati Tuhan, engkau sertai supaya boleh berakhir dengan baik Dan kiranya Tuhan apa yang kami lakukan sesuai dan sedurut dengan kandakmu saja Berkati juga umatmu dimanapun mereka berada dalam peribadatan mereka pada saat ini Berkat yang sama boleh jadi bagian mereka Inilah menjuruh kami Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Terima kasih telah menonton! 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 Sudari Michelle akan membacakan ayat yang kedua Kita akan saling bergantian dan pada ayat yang terakhir kita akan membacakan bersama-sama Terima kasih telah menonton! Tuhan menonton! Tuhan menonton! Tuhan menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Tuhan menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Bapak di sorga pada saat ini kami mau mengadakan doa permohonan Untuk beberapa usulan-usulan doa yang akan kami sampaikan saat ini Kami mau berdoa bagi mereka yang sakit saat ini Di antaranya Ibu Marja Rumambi Ibu Adeline Taweli Garak Bapak Joy Kain Bapak James Tako Bapak Raymond Laoh Ibu Cici Tulungan Kami mohon kiranya Tuhan tolong mereka Sembukan mereka Di dalam sakit yang mereka derita Bahkan Profesor Daniel Kambi juga di dalam sakit yang dialami Kiranya dengan pertolongan Tuhan Kuasa mujizat Tuhan akan menjadi bagian dari umat-umat Tuhan yang mengalami sakit ini Di dalam nama Yesus ada kesembuhan Kami juga mendoakan untuk pembicara di hari sabat yang kudus ini Pendeta Kiranya Tuhan tolong campur tangan Dengan pertolongan Tuhan Pandemik ini dapat berangsur-angsur Untuk reda Di dalam nama Yesus Kami merindukan ada pertolongan dari Tuhan Oh Tuhan tolong kami Akan umat-umatmu Akan penduduk dunia saat ini Dimana saja berada Dengan pertolongan Tuhan Ada kuasa yang sejati Tuhan menolong kami semua Agar kami boleh terluput dari virus ini Dan kami akan bersyukur Oleh karena kasih anugerahmu yang besar ini Tuhan kami juga berdoa Untuk pemerintah kami Baik Presiden Jokowi Wakil Presiden Dan bahkan sampai Kepada pemerintah yang ada di tingkat Kota Kabupaten Kecamatan, Kelurahan Bahkan sampai di desa-desa terpencil Kiranya dengan pertolongan Tuhan Engkau berkati mereka Para pemimpin-pemimpin kami Untuk dapat memimpin dengan penuh kebijaksanaan Untuk mana menciptakan kesejahteraan Kenyamanan, keamanan Bagi masyarakat Dimana saja berada Tuhan kami juga berdoa Untuk Cornelius Media Untuk kru yang bertugas Kiranya berkat sorga Menjadi bagian mereka Di dalam tugas-tugas tanggung jawab mereka Dan kami juga mendoakannya Yasan Cornelius diberkati Tuhan Hasi Yesus Kristus Akan menjadi bagian Dari Yayasan Cornelius Pimpinan bersama dengan staff Dan jajarannya Tuhan Kami juga mau mendoakan Untuk organisasi gereja kami Di seluruh dunia ini Bagi tingkat General Conference Dan divisi uni Daerah sampai ke jemaat-jemaat Bahkan seluruh umat-umat Tuhan Dimana mereka berada Biarlah berkat kasih anugerahmu Mengalir bagi seluruh organisasi gereja Yang ada di muka bumi ini Bahkan semua anggota-anggota gereja Bahkan sampai di daerah kami Dimana saja mereka berada Ya Tuhan Allah kami Inilah doa seru kami Tuhan Pada hari sabat yang kudus ini Terpujilah nama Tuhan Allah kami Sekali lagi Tuhan Ampunilah segala dosa kami Yang begitu banyak Kami bawa doa ini Hanya di dalam nama Tuhan Dan Yesus Kristus Penebus dan juru selamat kami Dengar ya Tuhan Dengar ya Tuhan Dengar doa kami Dan beri damai-Mu Amin Kita semua lahir di dunia Disiapkan untuk masuk surga Untuk hidup selama-lamanya Bahagia di sana Kita harus ke surga Kita harus ke surga Disiapkan untuk hidup selama-lamanya Kita harus ke surga Kita harus ke surga Dan beri damai-lamanya Tuhan sudah menunggu di sana Menyediakan sebuah isanah Mari bangun Mari bangun Tagian sempurna Agar layak di surga Kita harus ke surga Kita harus ke surga Disiapkan rumah kita Kita harus ke surga Kita harus ke surga Kita harus ke surga Kita harus ke surga Maka selama-lamanya Maka selama-lamanya Ini kita harus ke surga Menyusi api Kuasa Kauasa Kauasa Kuasa Kauasa Kuasa 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 Menunjuk negeri mulia Kita harus kesurga Kita harus kesurga Insan dan umat kita Kita harus kesurga Kita harus kesurga Bahagia selamanya Kita harus kesurga Kita harus kesurga Bahagia selamanya Ayat tema yang dipilih oleh pembicara kita pada sabat hari ini terdapat dalam 1 Samuel 1 ayatnya yang ke-11 Firman Tuhan berkata Kemudian bernazarlah ia Katanya Tuhan semesta alam Jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini Dan mengingat kepada aku Dan tidak melupakan hambamu ini Tetapi memberikan kepada hambamu ini Seorang anak laki-laki Maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan Untuk seumur hidupnya Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya Kita nyanyikan lagu tema kita I will go I hear the voice of Jesus calling My answer is I will go I see the need of people crying My answer is I will go I go to share a message of love I go to share a blessed hope But if I get this courage I call to Jesus' help Because I have decided I will go Ku dengar suara Yesus panggil Ku jawab Ku tak pergi Ku lihat jiwa yang bersedih Ku jawab Ku tak pergi Ku tak pergi Bagimu takkan kau berkasih Bagikanlah pengharapan Dan bila aku lemah Yesus menolongku Karena keputusanku kan pergi Karena keputusanku kan pergi Selamat sahabat saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus Dimanapun Anda berada yang tersambung dengan saluran ini Khususnya ketika kita mengikuti program Ibadah Sabat Raya Convergence in Christ Dan saya bersyukur dan terima kasih karena Cornelis Media dengan sangat tekun mengadakan acara ini dari sabat ke sabat Kita bersyukur dan terima kasih juga kepada Tuhan karena kita diberikan kesehatan dan kekuatan Sehingga kita boleh bersama-sama mempelajari firman Tuhan pada pagi sabat Tuhan yang suci ini Saya senang untuk membawakan firman Tuhan yang didasari dari buku 1 Samuel Fatsal yang pertama mulai ayat yang ke-11 1 Samuel Fatsal yang pertama ayat yang ke-11 Kemudian bernasarlah ia katanya Tuhan semesta alam Jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini Dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini Tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki Maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya Saya undang kita semua boleh tunduk kepala dan berdoa Bapak dalam sorga Firman Tuhan yang hambamu ambil dari buku 1 Samuel 1 ayat yang ke-11 telah dibacakan Kami sangat rindu Tuhan Supaya kami boleh mengerti kebenaran firmanmu ini Bahkan kami boleh mempraktekan satu pola hidup Yang diperbaharui oleh Tuhan Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Saudara Kalau kita sudah membaca dan mendengarkan ayat yang telah saya bacakan tadi Ini tentunya sangat berhubungan erat dengan ayat-ayat sebelumnya Kita boleh melihat dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 Dari ayat-ayat itu kita dapati bahwa Hana ini adalah istri Elkanah Yang hidup mengasihi Tuhan dan istrinya Tetapi karena dari Hana Elkanah tidak mendapatkan seorang anak pun Dan karena anak dianggap sebagai penerus nama sang ayah Maka ia menikah kembali dengan Penina Dan dari Penina Elkanah mendapatkan beberapa orang anak Namun saudara Walaupun Elkanah mendapatkan anak dari Penina Tetapi rumah tangga yang ia miliki Yang seharusnya menjadi sorga kecil yang paling manis yang ada di bumi ini Telah berubah menjadi neraka yang pahit Kenapa? Karena memang setiap pelanggaran terhadap hukum dan aturan Tuhan Selalu berbuahkan kesengsaraan dan penderitaan Allah telah menetapkan bahwa seorang pria hanya diizinkan untuk mempunyai satu orang istri Dan sebaliknya Dan mereka keduanya kita pencatat menjadi satu daging Dan tidak terpisahkan kecuali oleh kematian Nah setiap kali keluarga Elkanah Yaitu Hana, Penina, dan anak-anaknya Berbakti di rumah Tuhan Apa yang terjadi saudara? Gantinya suasana kebaktian Menyenangkan menjadi tempat yang mendukakan Kenapa? Di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 Dalam 1 Samuel Fatsal yang pertama Di sana dikatakan demikian Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya Supaya ia gusar Karena Tuhan telah menutup kandungannya Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan Penina menyakiti hati Hana Sehingga ia menangis dan tidak mau makan Lalu Elkanah suaminya berkata kepadanya Hana mengapa engkau menangis Dan mengapa engkau tidak mau makan Mengapa hatimu sedih Bukankah aku lebih berharga bagimu Daripada 10 anak laki-laki? Saudara Penina cemburu kepada Hana Kenapa? Karena Elkanah selalu memberikan satu bagian Suatu bagian yang lebih banyak Kalau suruh membaca dalam terjemahan King James Version Di sana dikatakan bahwa twice Artinya dua kali lebih banyak dari yang lain Ini menunjukkan bahwa Walaupun Hana tidak memberikan satu orang anak pun kepada Elkanah Elkanah mengasihi anak Mengasihi Hana Seolah-olah Elkanah mendapatkan anak laki-laki dari Hana Inilah yang menimbulkan kecemburuan bagi Penina Ketika Elkanah mengatakan Bukankah aku ini Lebih berharga bagimu Daripada 10 anak laki-laki? Dengan kata lain, Saudara Elkanah sudah tidak lagi berharap Satu orang anak pun dari Hana Walaupun dia mencoba untuk menghibur Hana Tetapi rupanya Kata-katanya begitu menyakiti hati Hana Itu sebabnya dengan hati yang amat pedih Ia datang ke hadapan Tuhan Dan sambil menangis terseduh-seduh Dia kemudian berdoa kepada Tuhan Di dalam doanya dia katakan Tuhan semesta alam Jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan Sengsara hambamu ini Dan mengingat kepada aku Dengan tidak melupakan hambamu ini Tetapi memberikan kepada hambamu ini Seorang anak laki-laki Maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan Untuk seumur hidupnya Dan pisau cukur Tidak akan menyentuh kepalanya Hana maksud saya Berjanji Untuk memberikan anak Yang akan Tuhan berikan kepadanya Untuk menjadi anak Yang dinasarkan kepada Tuhan Nah saudara Coba kita konsentrasi dulu Kepada apa yang dikatakan oleh Hana Yang pertama Hana katakan Tuhan semesta alam Surahku kalau saudara membaca Alkitab dari buku kejadian Fatsal yang pertama Ayat yang pertama Sampai buku Ruth Fatsal yang keempat Ayat yang ke-22 Artinya sebelum buku 1 Samuel Surah akan dapat di sana Bahwa kata Tuhan semesta alam Adalah kata atau kalimat yang pernah di ucapkan oleh seseorang Dan pertama kali Dicatat di dalam Alkitab Dengan kita lain Kalau surah mundur ke belakang Tidak ada catatan Alkitab yang mencatat Kata Tuhan semesta alam Yang pernah di ucapkan oleh seseorang Kemudian apa? Dicatat di dalam Alkitab Kenapa saudara? Karena Hana begitu yakin Bahwa Tuhan yang sedang ia sembah Adalah Tuhan yang menguasai semesta alam Tuhan yang mempunyai kemampuan yang tidak terbatas Dan tidak dapat dibatasi Oleh apapun dan oleh siapapun Kita seharusnya saudara Lebih beriman dari Hana Kenapa? Karena di zaman kita sekarang ini Kita mengetahui bahwa Tuhan telah menciptakan Lebih dari 2 triliun galaksi Kalau saudara mempelajari sekolah sahabat Pada sepanjang minggu ini Saudara akan dapat di sana 2 triliun galaksi Saudara Dan setiap galaksi Mempunyai banyak bintang Bahkan ada yang mempunyai 100 triliun bintang Dengan kata lain Jumlah pasir yang ada di lautan dan yang ada di darat di bumi kita ini Masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah bintang-bintang di semesta alam ini Atau jumlah bintang-bintang di semesta alam jauh lebih banyak daripada jumlah pasir yang ada di permukaan bumi Bahkan yang ada di lautan yang ada di bumi ini Saudara Kalau tangan Tuhan sanggup untuk menciptakan ribuan, jutaan, bahkan triliunan galaksi Tangan Tuhan, kekuatan Tuhan memang sangat tidak terbatas Nah saudara, Hana percaya adalah sangat mudah bagi Tuhan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya Dan Hana percaya ribuan malaikat sorga boleh diperintahkan oleh Tuhan untuk menjaga Hana Menjaga kita umat-umat Tuhan yang dikasihinya Kemudian hal yang spesifik dalam doa Hana adalah yang kedua Bahwa permintaannya itu jelas dan spesifik Kenapa? Karena dia katakan berilah kepada hambamu ini seorang anak laki-laki Dia tidak katakan laki-laki syukur, perempuan juga tidak apa-apa Hana tidak mau menghina Tuhannya dengan hanya meminta perkara-perkara yang remeh dan sederhana Dia meminta satu hal yang besar dari Tuhan yang maha besar Saudara, seringkali doa kita terjebak dalam rutinitas dan formalitas Kita mungkin berdoa Tuhan berkati makanan ini supaya kami sehat Dan memang makanan yang sehat yang sedang kita apa? Kita nikmati Tuhan jaga kami Dan seterusnya, sudah boleh katakan di dalam hati kita masing-masing Kemudian hal yang ketiga Hana katakan, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya Dia akan menjadi anak nazir Anak yang akan diberikan kembali kepada Tuhan Saudara-saudara, Hana tidak berdoa Tuhan berikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki Supaya aibku, supaya celaku sebagai orang mandul akan lenyap Dia juga tidak berdoa Tuhan berikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki Supaya penina maduku itu tutup mulut Atau supaya Elkana lebih mengasihi aku Supaya aku dapat menikmati hidup sebagai seorang ibu Kita boleh tambahkan hal-hal lain yang pantas sebenarnya Didoakan oleh Hana Dan dia ingin supaya apa yang terbaik bagi dirinya Terjadi di dalam kehidupannya Tetapi alasan kenapa Hana meminta seorang anak dari Tuhan adalah Supaya aku dapat memberikan anakku itu kembali kepada Tuhan Saudara-saudara, apakah Hana tidak berpikir panjang Kalau seandainya Tuhan nanti memberikan anak kepadanya Anak laki-laki Dan ketika anak itu sudah bertumbuh Menjadi lebih besar Dan ketika anak itu sedang lucu-lucunya berbicara Berceloteh dan sudah cerai susu Dan kemudian dia harus mengantarkan anaknya itu kepada Imam Eli Dan anaknya itu akan tinggal di rumah atau di tempat di mana Imam Eli berada Dan hanya satu kali setiap tahun dia boleh menengok atau menjenguk anaknya Dan di saat dia memberikan anaknya kepada Imam Eli Lebih dari 300 hari boleh jadi dia akan merasa kesepian Kenapa saudara Hana berani bernasar seperti itu? Jawabannya di dalam 1 Samuel Fatsal yang pertama ayat yang ke-14 Di sana dikatakan Lalu kata Eli kepadanya Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu itu Saudara-saudara Hana hidup di zaman hakim-hakim Zaman di mana kejahatan manusia itu, bangsa Israel itu begitu luar biasa Kenapa? Mereka mempunyai moral yang begitu merosot Kalau Tuhan membangkitkan seorang nabi untuk memimpin mereka Maka mereka akan kembali dan berbalik kepada Tuhan dan menyembah Tuhan Tetapi bila mana hakim itu meninggal dunia Mereka akan kembali melakukan kejahatan yang lebih jahat dari semula Ketika Tuhan memberikan hakim berikutnya Sebagai pemimpin mereka kembali kembali kepada Tuhan Tetapi ketika hakim yang kedua Mereka yang ketiga meninggal dunia mereka melakukan kejahatan yang lebih Sosodara kehidupan on and off Pasti akan menuntun seseorang atau kelompok tertentu untuk semakin berani melakukan kejahatan Bahkan meninggalkan Tuhan Di dalam sejarah para nabi jilid yang kedua Halaman 198 al ini yang pertama Dikatakan begini Di masa jahat seperti itu Perbaktian yang benar jarang terjadi Pesta-pesta yang tidak hormat Bahkan mabuk-mabuk adalah perkara yang biasa terjadi Bayangkan sosodara Di tempat kebaktian Ada mabuk dan hal-hal yang tidak hormat lainnya yang dilakukan Dan Imam Eli, Imam Besar itu Menyangka Bahwa waktu dia melihat Hana Hana sedang dikuasai oleh apa? Air anggur Dengan maksud memberikan satu teguran dalam kalimat berikutnya Dengan keras ia berkata Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu itu Suraku Hana hidup di zaman di mana bangsa Israel Ada dalam kondisi moral yang begitu buruk Itu sebabnya sebagai seorang wanita Dia hanya bisa menangis Tetapi dia sedang menangis Bukan karena dia sedang meratapi Dan mengasihi dirinya sendiri Tidak sosodara Hana tidak meratapi dirinya Tetapi dia justru sedang menangis untuk Tuhannya Demi Tuhannya Sebagai seorang wanita Sebagai seorang wanita dia tidak dapat berbuat apa-apa Tetapi ia menyadari bahwa bangsanya Dia membutuhkan seorang laki-laki yang dapat memimpin mereka untuk kembali dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Sosodara Allah mendengar doa Hana Dan memberikan Samuel kepadanya Dan Hana membayar Nasarnya Dengan memberikan kembali anak itu kepada Tuhan Sekali setahun Hana mengunjungi anaknya Sambil menghantarkan baju yang dipintalnya sendiri Dan doa yang tekun terus dilakukan oleh ibu yang luar biasa ini Di dalam sejarah para nabi Jilid yang kedua Di halaman 200 Alini yang ketiga dikatakan Bila mana terpisah dari anaknya Dengan setia Doa ibu itu tidak henti-hentinya Dilayangkan setiap hari Ia menjadi pokok doanya Samuel menjadi pokok doanya Dan setiap tahun Oleh tangannya sendiri Dia membuat jubah kerja Bagi Samuel anaknya Dan apabila ia pergi bersama dengan suaminya Untuk berbakti di silo Ia memberikan Pada anaknya tanda Pengingat kasihnya itu Dan saya senang dengan kalimat ini Setiap halai benang jubah kecil itu Ditenun dengan apa? Doa Bayangkan setiap satu halai benang ditarik Satu doa Dilayangkan kepada Tuhan Supaya apa? Supaya Samuel menjadi Seorang yang suci Seorang yang agung Dan benar dihadapan Tuhan Dan memang benar Samuel bertumbuh menjadi seorang yang takut akan Tuhan Dan menjadi imam Hakim dan sekaligus nabi Tiga jabatan ini Belum pernah dipegang oleh seseorang Kecuali oleh Tuhan kita Yesus Kristus Sebagai nabi Imam Dan sekaligus hakim Surahku Tuhan tidak mau berhutang Tuhan tidak suka berhutang Ketika Hana memberikan satu anak kepadanya Apa yang terjadi? Surah boleh baca dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-21 Bahwa Tuhan kemudian memberikan tiga anak laki-laki Dan dua anak perempuan kepada Hana Kalau boleh saya beri judul khutbah ini adalah Si Mandul Beranak Enam Si Mandul Beranak Enam Ketika Hana mendahulukan Tuhan Tuhan memberkatinya dengan begitu limpa Coba kita pelajari karakteristik dari doa Hana Yang pertama Dia berdoa dengan iman pada Tuhan Yang menjadi penguasa semesta alam Surahku hampirilah Tuhan Dengan satu kenyataan yang kita yakini Bahwa kita mempunyai Tuhan yang menciptakan dan berkuasa Atas semesta alam ini Kemudian dia memohonkan perkara yang besar Dari Allah yang maha besar Dari Allahu Akbar Dia meminta perkara yang besar Kemudian permintaannya ini sangat terperinci Kenapa? Karena dia akrab dengan Tuhannya Kemudian dia tidak menunjukkan roh mementingkan diri Dia tahu bahwa dia memang merindukan untuk memiliki anak Tetapi anaknya itu dia berikan kepada Tuhan Sebagai wujud yang nyata Dia tidak suka mementingkan diri Kemudian yang kelima Hana meminta berkat dan keselamatan bagi orang lain Luar biasa Ketika diri Ketika dirinya menderita Pekerjaan Tuhan itu diperluas atau tidak Kemudian dia meneruskan doa yang takun ketika doanya dijawab Seringkali ketika kita meminta pekerjaan dari Tuhan Waktu Tuhan memberikan pekerjaan kepada kita Kita lupa untuk berdoa Kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan Surahku Hana terus menerus berdoa Walaupun doanya sudah dijawab oleh Tuhan Saudara Kita bersyukur dan terima kasih Kepada para pendeta Kepada kita semua Ketika kita ditimpa pencobaan Dipukul kejam oleh setan Hal yang sama Dialami oleh ia Oleh Tuhan Yesus Yang tidak pernah bersalah Pada waktu Tuhan Yesus tertekan Apa yang dia lakukan Dia berpaling kepada Bapaknya Yang menjadi sumber berkat dan kekuatan Tuhan dapat menyembuhkan penyakit Membangkitkan orang mati Memerintahkan angin ribut untuk diam Kenapa? Karena dia sering berdoa Dengan sungguh-sungguh Dan dengan tangisan yang kuat dan air mata Di dalam buku Pelayanan Injil Halaman 227 Alenia yang kelima Dikatakan sana Ia berdoa sering dengan tangisan yang kuat dan air mata Untuk dirinya dan murid-muridnya Ia menjadi seorang pemohon yang hebat Itulah sebabnya dia memiliki kuasa Allah Dan berhasil di dalam pekerjaannya Kalau saudara dan saya Mau menjadi umat Tuhan yang sejati Menjadi wakil Kristus Kita harus menjadi orang yang suka berdoa Dengan satu kesungguh-sungguhan Dengan iman yang tidak akan ditolak Mereka yang meminta kepada Allah Supaya menguatkan dan melindungi mereka Demi pelayanan Dan menyucikan bibir mereka Dengan sentuhan bara yang menyala Supaya mereka dapat mengetahui Bagaimana mengucapkan perkataan Tuhan Pada orang lain Oh saya sangat senang Dengan kalimat ini Hati-hati di dalam berbicara Seringkali Kalaupun kita tidak berbicara Banyak orang yang menulis Di WA atau apapun dengan cara yang sembrono Sama sekali tidak memuliakan nama Tuhan Hanya kesombongan dan kepentingan diri Yang ditonjolkan Sikap suka untuk menunjuk-nunjuk Kesalahan orang lain Dan menjadi hakim bagi orang lain Seringkali apa Dikatakan oleh banyak orang sekarang ini Tetapi saudara Biarlah perkataan kita Perkataan kita Sebenarnya adalah perkataan Tuhan Kita harus benar-benar menjadi Wakil Kristus Hana berdoa Menjadi wakil Allah Dalam mana dia memohon Satu permohonan kepada Allah Demi kemuliaannya Sekali lagi ketika dia menangis Dia menangis demi Tuhan Surahku kita bersyukur untuk kenyataan ini Bahwa Hana Hidup oleh kuasa dan tuntunan roh kudus Tuhan Menjadi pendoa yang luar biasa Jadi kemudian hari Samuel anaknya Adalah juga seorang pendoa yang luar biasa Bahkan Samuel berani berkata demikian Janganlah aku sampai berdosa kepada Tuhan Karena berhenti Mendoakan kamu Kiranya Berkat dan kuasa Tuhan Menjadi bagian kita Sementara kita belajar tentang Hana Belajar tentang doa Dan kita boleh mempraktekannya Di dalam kehidupan kita Kita tunduk kepala Untuk berdoa Bapak dalam surga Terima kasih Tuhan Karena engkau mengasihi kami Firmanmu yang telah kami pelajari Mengingatkan kami kembali Betapa seorang wanita Yang tidak terpandang Yang diremehkan oleh banyak orang Menjadi saluran berkat Tuhan Yang luar biasa Kepada bangsa Israel Di masa itu Oh Tuhan Tolong kami Ajar kami Bimbing kami Biarlah kebiasaan Untuk suka mengangkat hati Kepada Tuhan Berdoa kepada Tuhan Dengan sungguh-sungguh Boleh menjadi Bahagian hidup kami Sehingga kami boleh membangun Tabiat Tuhan Tabiat surga Dan ketika tabiat itu Telah terbangun Di dalam hidup kami Kami akan sanggup Untuk mengatakan Kepada orang-orang Yang ada di sekitar kami Kita harus ke surga Kita harus ke surga Terima kasih Bapak Engkau baik Dan mengasihi kami Jaga kami pada sepanjang Hari sabat Tuhan Yang suci ini Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang Dan berdoa Amin Lagu Sian Edisi Lengkap Nomor 150 Segera Datang Hujan Berkat Segera Datang Hujan Berkat Itu janji kasihnya Menyegarkan jiwa raga Dari Bapak di surga Berkat yang indah Kami rindukan sangat Bukan sekedar tetesan Tapi curahan berkat Segera datang hujan berkat Yang memberi hidup baru Di atas gunung dan lembah Hujan berkatku perlu Berkat yang indah Kami rindukan sangat Bukan sekedar tetesan Tapi curahan berkat Segera datang hujan berkat Pada kami ya Tuhan Berkat yang indah Datanglah sekarang juga Datanglah sekarang juga Sabdamu menyegarkan Berkat yang indah Kami rindukan sangat Bukan sekedar tetesan Tapi curahan berkat Segera datang hujan berkat Segera datang hujan berkat Turunlah hari ini Pada Allah ku mengaku Pada Allah ku mengaku Pada Yesus mengabdi Berkat yang indah Kami rindukan sangat Bukan sekedar tetesan Tapi curahan berkat Tapi curahan berkat Namai sejahtera Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kami datang dan berdoa Amin Kita memilih Di pengharapan Menyabut datangnya Tuhan Iban kita Hanya pada Kristus Dalam sabdanya Yang kudus Sarang tiba Waktunya Semua bangsa Di dunia Bangkit dan bersoraklah Haleluya Dia Raja Kita memilih Di pengharapan Menyabut datangnya Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Rangkaian ibadah sabat ini telah selesai Dan kita telah terberkati Dengan lagu-lagu pujian Doa Acara rumah tangga Diskusi pelajaran sekolah sabat Pelayanan perorangan Dan khutbah Terima kasih telah bersama dengan kami Jangan lupa Saksikan acara yang sama Pada minggu depan Hanya di Cornelius Media Bridge to the truth Tuhan memberkati Kita semua He will provide time and time again He will be faithful Faithful to the end So faithful to the end He will be faithful to the end He will be faithful So faithful Faithful to the end I'll never leave He will be faithful Faithful to the end Faithful to the end